Intro 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 Isak tangis keluarga pecah saat dua ambulan memasuki kampung Tipar II, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kedua ambulan tersebut membawa jenazah ayah dan anak, yang tenggelam di perairan Pulau Seribu saat menaiki kapal motor Dewi Nur I, pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 lalu. Kedua korban yang bernama Nedian, 56 tahun, dan anaknya Riana, 26 tahun, dikabarkan tenggelam bersama rekan-rekan lainnya, saat kapal motor Dewi Nur I yang mengangkut material bangunan, dikabarkan tenggelam beberapa hari yang lalu. Pukul 2.15 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis Binihari, dua ambulan tiba di rumah duka, disambut tangis haru keluarga, saat peti jenazah diangkut keluar dari ambulan. Rasa sedih terpancar jelas dari ungkapan duka, yang terlihat dalam isat tangis dari raut wajah keluarga serta kerabat korban. Hingga pagi tiba, jasad ayah dan anak tersebut dikebumikan, di tempat pemakaman umum, TPU, yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah duka, dan keduanya dikubur berdampingan. Menurut keluarga, korban merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, yang mana sebelumnya korban berangkat ke Jakarta untuk bekerja menjadi kuli bangunan, namun takdir berkehandak lain. Pihak keluarga berharap kepada perusahaan pemilik kapal, agar lebih bertanggung jawab karena santunan yang diberikan pihak perusahaan hanya sanggup untuk membiayai pemakaman, karena seperti yang diketahui, kedua korban memiliki anak dan istri yang membutuhkan biaya tanggungan untuk kedepannya. Pertama-tama, waktu itu kan hari Jumat, hari Jumat, dia mau, udah ada janjian dengan orang yang bawahnya itu, bahwa berangkatnya itu kerja jam 6 sore. Makanya pagi-pagi dia itu ke kebun mencari pisang. Setelah sampai ke kebun, anaknya nyusul. Katanya mobil udah siap menunggu berangkat sekarang. Akhirnya dia dari kebun itu pulang, karena mendengar mobil sudah siap. Bahkan mau berangkat Jumat juga, dia nggak sampai berangkat Jumat. Itu pertama-tama yang itunya. Terus itu berangkat dari rumah bersama siapa? Berangkat dari rumah itu sama anaknya. Anak yang nomor 3. Rencananya berangkat ke sana itu mau kerja apa? Rencana berangkat kerja itu kerja bangunan. Tempatnya waktu itu belum begitu tahu di mana tempat yang mau dia kerjanya. Jadi belum tahu mau naik kapal atau nggak? Waktu itu kemungkinan dia belum tahu mau naik kapal atau tidaknya. Emang Pak, yang korban itu hubungannya antara yang korban satu sama lainnya? Yang korban itu, itu kan adikipar saya. Sedangkan yang itu satu keluarga antara kakak dan adik. Karena al-mahfum Neddin ini kan pulang tunggung. Kita juga, kalau misalnya naik kapal, bawa motor, makanya itu tenggelam, pasti kita minta ganti harga motor yang tenggelam itu. Apalagi nyawa orang, ya harus tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu menurut kami ini yang punya kapal. menurut kami ini. Agar ada santunan gitu? Alhamdulillah kalau santunan sudah dapat. Karena santunan sakit itu kan menurut kami tidak cukup. Buat ini juga udah-udah cukup. Untuk untuk bagaimana masa depannya anak, istri, kan masih banyak tanggungan. Tidak hanya itu, masih ada satu korban lainnya yakni Hamdi yang juga anak dari Neddin. Di mana saat ini, korban belum ditemukan dan pihaknya tidak bisa memastikan apakah korban selamat atau meninggal dunia. Itu tiga. Semuanya keluarga. Bapak, anak. Anak dua? Anaknya dua. Yang udah ditemukan? Sudah dua. Anak siapa aja? Bapaknya yang namanya Neddin, terus anak yang nomor tiga yang namanya Riana. Ada informasi ditemukan itu kapan oleh keluarga Pak? Waktu itu ada informasi ditemukan kalau gak salah hari Senin. Yang pertama ditemukan yang namanya Riana itu di Pulau Pokor jam 9.56. Yang kedua ditemukannya di Pulau Pari jam 10.00 lebih 2.00. Maka dari itu, untuk memastikan nasib Hamdi, hingga saat ini pihaknya bersama keluarga korban masih terus menunggu informasi selanjutnya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dari Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.